Ya, daripada di rumah pulang kerja nganggur, gak ada kegiatan, ya coba-coba pengen buka usaha gitu Ini tadi satu sisir bisa jadi 6 bok 6 bok ya? Iya, 13 ribu Paling 6, satu sisir cuma paling 8 ribu Ya, Assalamualaikum teman-teman Kita sekarang lagi berada di Cekarang Pusat Jadi kita hari ini mau bikin keripik pisang ya Keripik pisang? Iya Oh, ini pisangnya banyak banget ya? Iya, Mas Ini pisang-pisang buat yang keripik Dari pisangnya pisang kepok putih Oh, kepok putih ini ya? Kalau ini buat jualan yang di sana Yang pisang katsu Ini ciri-cirinya apa sih? Kepok putih? Gimana? Kalau kepok putih itu cenderung ukurannya lebih gede-gede, lebih panjang Kalau yang kepok kuning itu lebih mengkel-mengkel gitu lah Kan orang awam sulit ngebeda ini, Mas Gimana nih caranya? Kalau dari fisik sih Emang agak susah Kalau dari fisiknya Ya kita patokannya Ukurannya lebih panjang Lebih gede Dibanding yang kepok-kepok kuning Nah, kalau kepok kuning itu cenderung kayak gini Kecil-kecil tapi agak mengkel gitu, Mas Oh, gitu Iya Ini yang emang harus yang mentah gini ya? Iya, kalau buat keripik emang mentah Setelah itu dimasukin ke air Untuk menghilangin ketahnya Setelah itu baru digoreng Wah, tajam banget nih pisangnya Misalnya mantep ini Ini kita kupas ini Oh, seles ya, Mas? Iya, kalau masih mentah Emang Kas Ini tiap hari yang kerjanya sendiri, Mas? Iya, ada yang bantuin juga sih Ini cetakannya beli gimana nih, Mas? Yang beli-beli matahun Beli online murah, Mas Itu berapa ya? 10.000 10.000 Ini akan digoreng ya Itu bedanya apa sama di pangkeng dulu gitu ya? Nanti lencet, kalau ditantung dulu Oh, gitu Iya Makanya langsung dimasukin ke air Tapi malu ini gak ada-ada ya Tengah-tengah tahan Oh, iya Harus hati-hati sekali nih Harus ahlinya ahli Besanya berapa lama nih, Mas? Lumayan lama sih Sekitar 10-15 menit Gorengnya ini ya Oke, apinya harus gede ya Iya, ini harus tamis Banyaknya harus banyak juga nih Iya Mas, boleh tahu namanya siapa, Mas? Nama saya, Andri Juliah Ini usaha utama apa sampingan? Sampingan ini, Mas Oh, sampingan? Iya Nah, utamanya apa nih, Mas? Utamanya ini sih produk kedua ya Oh, kalau kita jualan pisang katsu Oh, berarti punya dua usaha ya? Iya, ini jadi produk setelah pisang katsu-nya Tapi jualannya juga sama di pisang katsu juga Yang sebelumnya udah kita review ya, itu ya? Iya Ini lokasi jualannya gimana, Mas? Lokasi jualannya pisang katsu ada di Jalan Puspa 1 Pertigaan depan toko bangunan Fajar Jaya Jadi itu bukanya? Bukanya dari jam 3 sore sampai habis Di 40 menit, ada di punya? Alhamdulillah buka terus, Mas Kalau sehari-hari kerjaan apa, Mas? Sehari-hari kerja di PT, Mas Di PT? Iya, karyawan dong? Iya, karyawan Tentu di belah Tapi baru-baru, Mas? Karyawan tetap? Alhamdulillah udah tetap, Mas Gimana ini? Dari awal proses merintis usaha ini Tujuannya apa sih? Ya, daripada di rumah Pulang kerja nganggur Gak ada kegiatan Ya, coba-coba pengen buka usaha gitu Biar waktunya gak kebuang sia-sia, Mas Namanya juga anak kerantauan Dulu, Mas, pertama membuat ini Ini Masnya ngeluarin modul berapa? Kalau dari keripiknya sih Kan kita usaha udah ada ya, Mas Ya, paling kita tinggal Tambah modal sedikit Buat inovasi aja sih Gak keluar modal banyak-banyak Ini tandanya gimana ya Kalau udah kering Tandanya udah agak Kekuning-kuningan gini ya Tandanya udah matang gitu Ini udah matang gitu Iya, tandanya udah matang gitu Kalau diangkat nanti udah kekuning Boros gak sih, Mas? Peminyak? Gimana? Peminyak boros gak? Ya, ini lumayan boros ini Soalnya gorongnya agak lama Ambilin berapa liter tuh sekali Ya, rata-rata kalau kita produksi Tiga sisir Tiga sisir itu kurang lebih habis Setengah sampai satu liter Minyaknya Buat goreng aja Ini yang udah matang Yang tahanan berapa lama, Mas? Kalau tertutup itu bisa Sampai dua sampai tiga minum, Mas Asalkan kedap udara ya Dari keripiknya yang udah matang digoreng Kusit loh Nanti coklatnya setengah kilo Terus gulanya 10% 10% dari keripiknya Kita langsung liatkan saya Untuk paling setengah gelas ini Setengah gelas ini? Ini harus baru Biar enggak Kita bikin Kita ambil 500 500 gram Apinya kecil aja Apinya kecil aja Bulanya pakai berapa? Bulanya pakai 50 50 50 gram Kurang lebih 50 gram Apinya pakai yang ini ya? Yang nebut ya? Bulanya Bulanya halus Minyaknya Itu nanti dikasihkan semua? Enggak Enggak Kita ukur tingkat Ini fungsinya buat apa nih, Mas? Minyak Minyaknya untuk Melumerkan coklatnya ya Jadi kalau enggak dikasih minyak tuh Ntar jadinya Kalau kering agak keras Coklatnya Enggak Jika jadi lumer Ini simpel ya? Iya simpel, Mas Ini kita tunggu Sampai encer Sampai menyatu sama Gula sama coklatnya Ini kan masih agak Bergerum Gumpal Sampai encer Ini enggak ada-ada Tentang keadaan Kompon mati ya? Nanti takutnya coklatnya Gosong Kalau dikasih di kulkas Itu bisa tahan sampai Dua bulan Cuman kalau di udara ruangan Bisa sampai satu bulan Kurang lebih satu bulan Ini bahan tanpa pengawet ya? Alami tanpa pengawet Ini bisa sama pesan juga enggak? Gimana? 5 pasan juga bisa Bisa? Nanti Bisa order online juga bisa Biasanya sih Kalau udah Pelanggan Banyak yang WA Nanti bisa hubungi nomor di bawah Kalau ini Jalan online ada enggak? Copee, David Kita ada di Gojek Sama GoFood Namanya Sang Pisang Katsu Namanya itu ya? Iya Ini bisa dikipulin Kalau teman-teman pesan Iya Nomor WA-nya ada di 082 243 774 160 Untuk wilayah Cikarang Baru Kita free COD COD yang Cikarang Baru Ya BK gitu ya? Berarti kalau di luar itu Nampaknya di Ombetnya Iya Buat beli bensin Ini usaha ini awal resepnya Dari mana ya mas? Kalau resepnya sih Kita lihat-lihat di Youtube ya mas ya Oh dari Youtube Iya Jadi kita coba-coba sendiri Model kuota doang ya? Model kuota Dibunca Terus jadi Ini Biasanya bikin berapa kilo nih? Kalau Ini tadi Jadinya Sekitar 1 kilo Nanti jadi Totalnya Tadi kan keripiknya 500 Coklatnya 500 Tambah gulanya 50 Jadi sekitar Sekilo lebih dikit lah Nanti rencana harganya di 15 ribu Satu cup ini berarti Iya Satu cup Berapa gram tadi? 140 Bersihnya 140 gram Isinya ya? Iya Isi bersih Oke Sambil ini stiker Oh ada stikernya juga nih ya? Iya Kita tampil di mana kotunya? Gimana mas? Oh disitu juga ada nomor BNN ya? Iya disini ada nomor BNN Nanti bisa pemilih nomor BNN Pengiriman seluruh Indonesia nih? Pengiriman bisa Kita ada online juga di Shopee Ada Kalau buat acara-acara juga ngerima ya mas ya? Iya bisa Kita juga ada Bisa ngkatsu juga Untuk meeting Untuk acara-acara kantor Arisan Kita juga biasanya Melayani orderan Disitu Biasanya kebanyakan orang kantor nih yang pesen Apa orang ini? Buat acara-acara Ya rata-rata sih kantoran mas Kalau buat meeting-meeting gitu Pada pesen Mesang katsu Ini gimana mas Ini bang mas Ini Ditaruh di atas timbangan dulu Kita nyalain Jadi timbangan di atasnya itu Sudah ada kemasan itu 0 Jadi nanti biar ketahuan berat bersihnya Nah jadi berat Berat box ini 25 gram Terus saya masukin Nah kira-kira seginilah 140 gram Pakarannya ini ya mas? Iya Siap juga? Ini udah siap Untuk di order Disini Oke Jadi satu sisir Jadi berapa bok nih mas? Ini tadi Satu sisir bisa jadi 6 bok 6 bok ya? Ini harganya berapa nih? Satu boknya? Satu boknya 13 ribu 13 ribu Iya harga Kali 6 Kali 6 78 ribu ya? Iya 78 ribu Satu sisir cuma Paling 8 ribu 8 ribu? Sampai 10 ribu Oh gitu Luar biasa juga ya? Alhamdulillah Menjanjikan gak mas Usaha sampingan ini? Iya Yang pasti kalau dilihat dari ini Pasti menjanjikan Cuman kan kita juga Merintis ya Baru merintis Pasti ada juga Jerif payahnya lah Apa nih kendalanya Selama yang dijalani Usaha Ya selama ini Alhamdulillah lancar-lancar aja Cuman kita Baru proses merintis ya Jadi kita Buka di online juga Di Lapak juga Ya Pertama ingin berusaha mas Ingin punya usaha Kekecilan gitu Siapa tahu nanti Bisa berkembang Buat tambahan penghasilan Sambil kerja di PT